Sebuah minibus di Kabupaten Cianjur yang membawa ratusan liter bahan bakar minyak meledak usai keluar dari stasiun pengisian bahan bakar. Seluruh bagian mobil rusak dan pemilik mobil mengalami luka bakar. Beginilah kondisi mobil minibus usai terjadi ledakan yang berusak bagian dalam dan luar mobil di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Kecamatan Ciranjang. Khawatir terjadi ledakan anggota polisi dari Polsek Ciranjang langsung mengemankan tujuh jerigen berisi bahan bakar yang disimpan dari dalam mobil. Polisi pun menemukan seleng permanen sepanjang 2 meter yang terpasang di dalam mobil. Diduga pemilik mobil membeli bahan bakar premium ke setiap SPBU di luar kapasitas pembelian normal. Setelah sebuah kendaraan Avanza warna silver, setelah mengisi bensin diletakkan di jirigen. Kemudian dia keluar ke arah Bandung. Pada saat mau beli air, dia turun. Nah pada saat itulah, apa namanya, kendaraannya itu meledak atau apa itu. Meledak. Menurut saksi mata minibus tiba-tiba meledak di pinggir jalan, namun satu warga akan menyelamatkan pengemudi malah melarikan diri dan membuat warga curiga. Pengemudi akhirnya diserahkan ke Polsek Ciranjang dan saat ini masih dalam perawatan medis akibat mengalami luka bakar di bagian kaki. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terbakarnya minibus. Dugaan sementara ada benda yang memuai sehingga menyebabkan terjadinya ledakan. Polisi pun menyelidiki adanya selang permanen di dalam mobil yang diduga menimbun BBM. Heri Setiawan, Bandung TV